Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ada di Gemolong, jalan raya Gemolong Seragen Kilometer satu di Suri Hari, agak ramai Kebetulan saya mampir di salah satu wisata kuliner yaitu Piyo-Piyo Yang laris manis di kota Gemolong Piyo-Piyo amat sangat laris di Gemolong Dari pagi sampai sore, banyak pesanan keluar Keluar pesan dus nasi untuk pertemuan dan arisan Juga melayani lauk, ada ayam, ada bebek, ada lele Sangat mantul banyak pesanannya dan murah meriah Sesuai dengan kocek kantong kita Ada yang makan di sini, ada yang dibawa pulang Ada yang cukup beli lauk Ya ada di kota Gemolong dan sekitarnya memang Ini wisata kuliner yang ada di Gemolong Mungkin teman-teman semuanya yang dari Seragen, dari Karanggede yang mau mampir Ini salah satu ciri khas ayam selimut atau ayam kremes Sangat mantul, pembinaannya banyak, luar biasa Banyak orang yang nongkrong sambil makan Ada yang untuk oleh-oleh Kadang menjadi acuan daripada teman-teman semuanya yang ada di Gemolong Untuk cita rasa yang luar biasa khas Khas daripada ayam kremes Piyo-piyo ya, kremesnya terasa Di suri hari memang Gemolong sangat ramai Lalu lintasnya, amat pahda merahnya Hampir di kiri kanan-kiri kanan ada juga kuliner Kaki lima Apapun menu ada, dari nasi gorek, dari roti Dari berbagai sajian yang ada di Gemolong Termasuk yang ada di Piyo-piyo Di depan kita itu ada Ya, gulung telur Banyak roti Yang jelas Gemolong itu pusatnya kuliner Yang hadir di Gemolong dan sekitarnya Ya, di Piyo-piyo ini kita harus antri Antri dan harus antri Dari pagi, siang, sore, malam Luar biasa Benar-benar rame antri Kita harus ngantri setengah jam Tapi gak apa-apa Memang demi Keluarga kita harus Prioritaskan Memang ayamnya disini gurih Mantul, keremesnya juga Lumer Ya Hanya hadir di Gemolong Sementara belum buka cabang Gemolong dan sekitarnya Dari perempatan Gemolong itu Ke Timur Sekitar 100 meter Sayang Pak Bisa dikatakan memang mantul lah Riz Karena sekitar satu tahun ini Sebelumnya juga belum Belum mantul Tapi Catatannya memang Ada beberapa catatan yang sangat Enak dan nyaman Memang di Gemolong banyak juga Kuliner yang ala siang selimut Tetapi Disini Bumbunya ada agak khas Agak khas Baik Itu sekedar informasi Barangkali teman-teman Gemolong Dan sekitarnya Kalau mau Mencicipi lidah Kulidah Ada di Ayam Remes Diyu-diyu Terima kasih atensinya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas